Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk share IP kamera Hikvision ke handphone yang lain atau ke akun yang lain. Oke, jadi pastikan teman-teman di handphone yang pertama, di akun yang pertama, teman-teman sudah login dan kemudian sudah menambahkan perangkat ke dalam akun tersebut. Selanjutnya, untuk berbagi silahkan klik yang titik 3 ya. Kemudian pilih share. Nah, di sini kita pilih yang share with user. Selanjutnya, teman-teman di sini ada beberapa pilihan ya. Teman-teman bisa share via QR Code atau bisa scan QR Code atau juga bisa langsung memasukkan email address atau nomor handphone pada akun yang kedua ya. Nah, di sini saya coba akan memasukkan email ya. Email dari akun Hikonek di handphone yang lain. Oke, kalau sudah seperti itu, misalkan kita sudah masukkan emailnya, kita klik yang add recipient ya. Kita klik. Nah, terus kemudian kita bisa checklist ya. Nah, selanjutnya ini di history recipient sudah ter-checklist. Selanjutnya kita bisa klik next ya. Terus kemudian ini ada perangkat yang mau kita share. Kita klik di sini. Terus kita bisa lihat di sini opsinya apa saja yang mau kita berikan ya. Ada live view, ada remote playback, ada alarm. Nah, kalau misalkan cuma live view, kita kasih live view saja. Tapi kalau kita mau berikan semua juga silahkan. Selanjutnya kita klik save ya. Terus kemudian kita klik OK. Nah, sampai di sini perangkat sudah berhasil di-share ya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke handphone kedua ya. Nah, karena di sini saya menggunakan satu handphone, maka dalam hal ini handphone keduanya adalah aplikasi kedua. Karena di sini kalau teman-teman lihat, ada dua aplikasi ya. Satu aplikasi kita nolgikan sebagai handphone pertama dan satu aplikasi lain sebagai handphone yang kedua. Selanjutnya teman-teman bisa lihat notifikasi di handphone kedua ya. Dalam hal ini, seperti ini ada info.cctvupdate.gmail.com share one device to you ya. Ini bisa kita klik di sini. Nah, selanjutnya kita bisa klik accept ya. Kita terima. Oke. Sudah diterima. Kalau sudah, kita bisa masuk ya. Di sini. Atau kalau kita di notification. Nah, kalau kita akses, ini sudah bisa ya. Oke. Seperti itu. Kita lihat akun di sini. Nah, ini akunnya HIC update ya. Kita bisa live view. Selanjutnya, yang akun satunya lagi, yang di cctvupdate, juga bisa melakukan live view. Tapi di sini, apa namanya, untuk melakukan live view, kita diminta untuk memasukkan security kodenya. Kemudian kita klik confirm. Oke. Dua-duanya sudah bisa mengakses ya. Ini kita bisa live view. Dan yang satunya juga bisa live view. Oke. Dua-duanya bisa ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana cara untuk share IP kamera HIC vision ke handphone yang lain. Oke. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Like videonya. Dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.